selamat menikmati tab icon menu di pojok kiri atas sekarang kita ditampilkan submenu pada aplikasi disini kita tinggal tab kartu debit dan kredit kita akan ditampilkan submenu dari kartu debit dan kredit sekarang tab ganti kartu debit nah disini saya punya satu opsi untuk penggantian kartu debit ya itu yang saya gunakan saat ini adalah mantiri GPN Silver silahkan tab disana maka kita masuk ke syarat dan ketentuan penggantian kartu mandiri debit di live in by mandiri silahkan dibaca syarat dan ketentuannya sampai paling bawah itu lalu tab tombol lanjut di bagian bawah nah ini adalah detail penggantian kartu debit di bagian atas saya dapat kartu debit mandiri GPN Silver kemudian pada alamat saya kirim ke alamat rumah yang terdaftar di rekeningnya jika ingin kirim ke alamat lain silahkan tab disana tulisan kirim ke alamat lain maka kita akan ditampilkan formulir untuk pengisian alamat pengiriman nah disini saya tetap menggunakan alamat rumah ya kemudian di bawah itu saya centang box saya telah membaca dan setuju syarat dan ketentuan lalu silahkan tab tombol lanjut di bagian bawah maka kita akan ditampilkan detail dari kartu debit yang akan dikirim ke rumah ya mulai dari jenis kartu debit kemudian tipe kartu alamat rumah dan biaya penggantian kartu ini gratis jadi saya tidak dikenakan biaya ya kurang tahu nanti kalau ada nasabah lain yang mungkin dikenakan biaya untuk konfirmasi kita tinggal tab disana tombol kirim di bagian bawah nah disini kita tinggal input 6 digit kode pin dari aplikasi live in by mandiri setelah kode pin di input maka kita akan ditampilkan status transaksi disini berhasil ya untuk pengajuan penggantian kartu debit itu ada detail lainnya yaitu kartu baru yang nanti akan diterima kemudian nama nama pemilik rekening kemudian biayanya gratis nah saya juga akan menerima sebuah SMS ya nah disini saya menerima SMS dari 3355 ada keterangannya anda baru saja melakukan penggantian kartu debit melalui live in bayi mandiri pada tanggal dan jam yang tadi saya request ya jika anda tidak melakukan hubungi 14000 nah disini saya tinggal menunggu kartunya diterima setelah kartu diterima saya nanti harus aktifasi ya melalui aplikasi live in bayi mandiri karena kartu yang digirim itu berstatus belum aktif ini untuk menjaga keamanan data rekeningnya oke jadi setiap ini ya bagaimana cara ganti kartu debit bank mandiri tanpa perlu ke kantor jambang cukup dengan memanfaatkan aplikasi live in bayi mandiri baik jika ingin lihat video lainnya terkait bank mandiri bisa lihat link di deskripsi sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati